Pemerintah Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, membagikan beras kepada 650 penerima di pendopo desa setempat. Pembagian beras tersebut adalah program pemerintah yakni Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Program tersebut merupakan bagian dari program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang diberikan langsung kepada keluarga kurang mampu. Dalam proses membagian pihak penerima, cukup menunjukkan surat undangan maupun kartu keluarga atau kakak. Menurut Imam Mustafa selaku Kepala Desa Balung Lor, penyaluran program bantuan pangan non-tunai atau BPNT saat ini mencapai 650 penerima. Jumlah tersebut berbeda dengan sebelumnya yang mencapai sekitar seribu penerima. Alhamdulillah ini beras pembagian BPNT ini sudah sekian kalinya dari pemerintah dan Alhamdulillah sangat bermanfaat bagi masyarakat kita. Kebetulan di Balung Lor ini ada sekitar 650 penerima untuk beras. Nah untuk persyaratan ini adalah pertama surat undangan yang sudah nama-namanya sudah terdata, terus kakak KTP sesuai undangan yang ada. Terkait masalah perubahan memang ada. Dulunya Balung Lor ini mendapatkan 1.250, sekarang ini tinggal 650. Dan itu memang sudah kebijakan dari pemerintah, cuman tetap kita akan memperjuangkan yang sekiranya kembali ke awal. Dari Balung, Bambang Sugiharto Jumper, 1TV Melaporkan. Institut Teknologi dan Sains Mandala Menerima Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2024-2025 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Terdiri dari S2 Magister Manajemen S1 Manajemen S1 Akuntansi S1 Ekonomi Pembangunan D3 Keuangan dan Perbankan Fakultas Sains Teknologi dan Industri Terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi S1 Rekayasa Perangkat Lunai Jadwal Pendaftaran Gelombang 2, 20 Februari sampai 30 Mei 2024 Gelombang 3, 31 Mei sampai 21 Agustus 2024 Informasi Pendaftaran 0821-4002-3227 Atau 0812-5255-4205 Program Ula Program Ula Duit Dikri dan Jawa Dikri di luar Dikri Terima kasih.